PENCURIAN SEPEDA MOTOR Penangkapan pelaku ini pun berdasarkan rekaman CCTV milik warga. Dan setelah petugas mengetahui ciri-ciri pelaku kemudian melakukan penyelidikan. Pelaku diketahui sudah sering beraksi di seputaran kota Berastagi dan juga seorang residivis dengan kasus yang sama. Sementara dari hasil penjualan barang curian tersebut dipergunakan untuk bermain judi. Iya benar sekali dia ini adalah residivis dengan kasus yang sama ya, kasus curang murduga. Berapa lah mengkira-kira sebelumnya ditahan? Satu tahun lebih ya. Satu tahun enam bulan dia menjalani hukuman di lembaga permasrakatan. Pengakuan tersangkut berarti dia melakukan pencurian ini sendiri atau ada arukan ya? Untuk sampai sekarang ini menurut pengakuan yang bersangkutan dia melakukan pencurian ini tunggal, main sendiri. Pelaku kita kenakan pasal 363 di satu, butir tiga dan lima dengan ancaman hukuman tujuh tahun. Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya pelaku beserta barang bukti telah diamankan di Polsekta Berastagi guna pemeriksaan. Pelaku terancam pasal 363 KUAP tentang pencurian dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara. Dari Karung, Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan.